Sentimen juga datang pemirsa dari kondisi di Timur Tengah yang kembali memanas. Minyak mentah berjangka naik, signifikan di atas 3%. Harga minyak meroket lebih dari 3% di awal perdagangan pekan ini. Bentrokan militer dramatis antara pasukan Israel dan Hamas selama akhir pekan lalu memperdalam ketidakpasian politik di Timur Tengah. Kelompok Islam Palestina, Hamas, Sabtu, melancarkan serangan militer terbesar terhadap Israel yang menewaskan ratusan warga Israel dan memicu gelombang serangan udara balasan Israel di Gaza yang berlanjut hingga minggu. Minyak mentah berjangka brand patokan internasional melambung 3,29% menjadi 87,36 dolar AS per barrel pada pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu patokan AS minyak mentah berjangka wax Texas Intermediate berada pada posisi 85,73 dolar AS per barrel melesat 3,55%. Berikut adalah data penutupan Wall Street, Bursa Eropa serta harga komunitas yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Dari indeks Dow Jones Industrial Average yang naik 0,87% menjadi 33,407. Indeks S&P 500 naik 1,18% maksud kami menjadi 4,308. Dan Nasdaq Composite Index naik 1,6% menjadi 13,431. Dari Eropa, Dow Jones Jerman juga naik 1,06% ke 15,229. Putsi Inggris naik 0,58% di 7,494. Dan CAC 40 di Perancis naik 0,88% pada posisi 7,060. Dari komoditas pemirsa minyak WTI menguat 3,58% ke level 85,75 dolar AS per barrel. Nickel menguat 0,28% di level 18,540 dolar AS per metric ton. Dan Emas menguat 0,84% di level 1,860,95 dolar AS per truyors. Dan CPO melemah 0,16% di level 3,601 ringgit Malaysia per ton. Dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini. Untuk dolar AS, Serikat bergerak di kisaran 15,604. Terhadap euro di level 16,486. Terhadap Ponserling di 19,065. Dan terhadap YN Jepang, 1,104,6. Kami koreksi pemirsa saya untuk YN Jepang berada pada posisi 104,6 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Terima kasih telah menonton!